Pemisah akhir pekan merupakan waktu yang pas untuk berlibur bersama keluarga. Nah, bagi Anda yang hendak berlibur ke Yogyakarta, wisata alam satu ini bisa menjadi referensi menarik yang wajib Anda kunjungi. Informasi wisata dari sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini dan terus saksikan informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TV mu, TV muslim terbesar di Indonesia. Saya Rina Nur Rahma, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Berada tidak jauh dari Candi Perambanan, Spot Triadi bisa menjadi destinasi alam tujuan berlibur Anda. Spot Triadi menyuguhkan keindahan alam Yogyakarta yang bisa Anda nikmati dari ketinggian. Berbagai spot foto juga tersedia di sini, seperti jembatan cinta, batu kembar, dan spot lainnya. Spot ini juga bisa dinikmati pada sore hari, bagi Anda yang ingin memanjakan mata dengan melihat sunset. Tempat yang baru dibuka tahun 2015 ini, dikelola oleh seorang warga pemilik lahan bernama Riyadi, sehingga namanya diabadikan menjadi tempat wisata alam ini. Riyadi memanfaatkan alam di sekitar rumahnya untuk dijadikan wisata agar bisa dinikmati oleh semua orang. Saya kan, ini kan termasuk destinasi wisata. Jadi saya memanfaatkan pemandangan alam ini, makanya di, saya kasih spot, ini kan, ini spot foto. Jadi kalau nanti misalnya bulan April sampai September itu kan bisa sunrise dan bisa sunset dari depan saya ini. Dan untuk hari-hari biasa, kalau pagi itu bisa melihat pemandangan Gunung Merapi, Candi Prambanan, Gunung Sumbing, dan juga ada jalur kereta wira-wiri Jogja-Solo, begitu sawah yang luas, itulah. Bagi Anda yang ingin bermalam di sini, sang pemilik juga menyediakan penginapan bahkan alat camping, sehingga suasananya terasa sedang berada di gunung. Untuk menikmati wisata ini, Anda tidak perlu merogok kocek terlalu dalam. Cukup dengan membayar parkir saja, Anda sudah bisa berfoto dan menikmati keindahan Yogyakarta dari atas ketinggian. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Khori Tesakomsani, Pista Dini Astika, Asro Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.